Peluang Banyu Asin meningkatkan target sebagai Kabupaten Penyumbang Lumbung Pangan Nasional semakin terbuka lebar. Anggota DPR RI Komisi 4, Reni Astuti, mengaku siap menyumbangkan aspirasinya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banyu Asin tersebut. Peluang Kabupaten Banyu Asin meningkatkan targetnya sebagai Kabupaten Penyumbang Lumbung Pangan Nasional semakin terbuka lebar. Sejumlah program kerja aspirasi DPR RI siap digelontorkan sebagai bentuk dukungan menyukseskan target visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banyu Asin. Dalam lawatan kunjungan kerja daerah pemilihan Sumatera Selatan I di rumah dinas Wakil Bupati Banyu Asin, anggota DPR RI Komisi 4, Reni Astuti, menyampaikan, Banyu Asin memiliki peluang besar sebagai Kabupaten Penghasil Pangan Nasional karena banyaknya lahan produktif yang masih bisa dikelola masyarakat untuk bertani. Sebagai bentuk support dan dukungan, Reni Astuti menyiapkan aspirasinya untuk digelontorkan di Kabupaten Banyu Asin sebagai mitra kerja Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dirinya memprioritaskan bantuan di bumi sedulang setudung terutama dalam sektor pertanian. Kami dari Komisi 4 memang sangat mendukung masyarakat yang memang mereka sendiri konsen di bidang pertanian. Wakil Bupati Banyu Asin Selamat Somosentono sangat mengapresiasi support yang diberikan DPR RI. Bu, wajah Reni Astuti, anggota DPR RI dari Dapil kami. Sangat konsen terhadap perkembangan pertanian di Kabupaten Banyu Asin yang pada saat ini Kabupaten Banyu Asin peringkat keempat di seluruh Indonesia untuk menyumbang pangan di seluruh Indonesia. Artinya ini ditingkatkan sama beliau. Dalam lawatannya di bumi sedulang setudung ini, Reni Astuti pun membawakan oleh-oleh berupa 5 unit motor desinfektan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan aspirasi darinya untuk penanggulangan penyebaran pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyu Asin dan Musi Banyu Asin. Dari Banyu Asin, Muhammad Riza Fahlevi, Ainyus, melaporkan.